selamat menikmati selamat menonton aku bakalan ngebandingin secara keseluruhan dari 3 minyak lelon ini minyak lelon pertama adalah minyak lelon my baby yang kedua adalah minyak lelon sweet salt dan yang ketiga adalah minyak lelon lega ketiganya bakalan aku bandingin dari segi kemasan kandungan, kesesuaian klaim dan juga dari teksturnya reviewnya akan aku bagi jadi beberapa bagian dan di ending bakalan aku kasih nilai keseluruhannya yang pertama aku bakalan review dari kemasannya dulu ya nah ini minyak lelon my baby bisa dilihat sendiri ini dari stikernya dia nganti minyak jadi gampang sekali mengelupas ya botolnya berbahan plastik cukup tebal, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis dan tutupnya dia model putar seperti ini ya jadi ini lebih aman sebenarnya kalau misalnya bayi kita udah mulai suka buka-bukain sesuatu my baby sendiri punya 2 ukuran kemasan ya yaitu ukuran 90 ml dan 150 ml aku sendiri biasanya beli yang besar karena biasanya cepet banget abisnya kalau aku pakai minyak lelon ini selanjutnya ke kemasannya sweet salt dia model tutupnya flip top seperti ini ya tapi dia menurutku agak sulit dibuka karena memang keras dan bagian ujung tutupnya itu agak tipis ya jadi cenderung tajam kalau misalnya kita buka hanya pakai jempol aja keunggulannya dia di cover stikernya ya dia ini benar-benar bagus anti minyak dan menempel dengan sempurna ke botolnya bentuknya juga meliuk kayak gini ya jadi gampang banget untuk digenggam lebih nyaman maksudnya untuk ukuran kemasannya dia ada 2 macam ya mam ukuran 60 ml dan 100 ml bahan kemasannya juga terbuat dari plastik ya mam nah selanjutnya adalah minyak lelon lega dia model tutupnya flip top seperti ini sama seperti yang sweet salt cuma ini jauh lebih mudah dibuka dan bagian ujung tutupnya itu tebal sehingga tidak tajam nah meski mudah untuk dibuka tapi dia tetap isinya gak mudah tumpah ya mam model botolnya juga berlekuk ya mam jadi mudah digenggam seperti sweet salt yang tadi sayangnya adalah cover anti minyak ini meskipun anti minyak tapi dia tidak menempel sempurna di botolnya ya mam jadi gampang meletek seperti ini juga dia hanya punya 1 ukuran yaitu ukuran 70 ml oh iya sama seperti 2 minyak lelon sebelumnya ini juga terbuat dari plastik ya selanjutnya kita bakalan bahas kandungannya dan juga kesesuaiannya sama klaimnya ya dimulai pertama dari minyak telon my baby dia terdiri dari 5 kandungan lumayan agak banyak ya karena dia minyak telon plus sweet salt terdiri dari 3 kandungan seperti pada minyak telon umum kebanyakan ya mam dan yang terakhir adalah minyak telon lega yang terdiri dari 8 buah kandungan 5 kandungan dari minyak my baby itu terdiri dari oleum citronella atau minyak sereh oleum chamomile oleum anisi oleum kaju putih dan oleum kokos atau minyak kelapa di kandungan oleum kaju putihnya juga dia oh iya di bagian kaju putihnya juga dia udah dimix sama eucalyptus ya mam makanya di covernya tertulis dia minyak telon plus eucalyptus selanjutnya kandungan dari minyak telon sweet salt dia bener-bener minyak telon yang kandungannya sesuai fitrah ya mam atau hanya 3 yaitu oleum kokos atau minyak kelapa oleum kaju putih dan juga minyak anisi untuk persentasinya mam bisa lihat sendiri tadi di cover belakangnya ya karena memang kandungannya pun standar jadi ini memang hanya minyak telon ya bukan minyak telon plus dia gak ada embel-embel anti nyamuknya juga jadi bener-bener fungsinya mungkin hanya untuk menghangatkan aja ya mam persis seperti minyak telon yang zaman dulu ya mam jadi bener-bener gak neko-neko isinya cuma 3 kandungan itu aja selanjutnya adalah yang kandungannya yang paling banyak diantara ketiganya adalah minyak telon lega dia mengandung 8 kandungannya ya mam kandungannya adalah oleum kokos atau minyak kelapa minyak kayu putih minyak anisi minyak aromatik minyak bidara minyak adas minyak eucalyptus dan minyak lavender kesemua campuran kandungan ini juga diklaim memiliki banyak manfaat ya mam nah aku gak akan bahas satu persatu manfaatnya di video ini mam bisa lihat di video aku yang sebelumnya ya linknya ada di atas sini oke sekarang aku bakalan review dari segi teksturnya nah tekstur ini sendiri menurutku penting karena ini sangat berpengaruh terhadap penghematan ya mam jadi semakin kental menurutku semakin hemat karena jadinya kita gak perlu pakein banyak-banyak ke anak kita nah aku bakalan review dulu pertama dari my baby ini menurutku tekstur yang paling cair di antar semuanya ya ini mam bisa lihat sendiri sekali dikeluarin dia langsung jatuh ke bawah gitu mam jadi ini teksturnya bener-bener encer banget menurutku sangat runny tapi keunggulannya ya dia jadi cepat meresap makanya itu aku harus beli botol yang besar karena minyak my baby ini bakalan cepet banget abisnya karena aku boros banget pakenya mam saking dia tuh encer banget nah selanjutnya tekstur yang switzel ya ini teksturnya gak lebih kental menurutku lebih mendok sih ya bisa dilihat ini ketika dituang ke tanganku dia mengalirnya lebih lambat jauh lebih lambat daripada yang my baby tadi ya mam karena lebih pekat makanya dia juga agak lebih susah meresap tapi masih oke lah masih tidak terlalu lama dia meresap ke dalam kulitnya mungkin sekitar 5 menit ya dia baru meresap sempurna yang gak bikin lengket banget di kulit kita ya mam nah selanjutnya teksturnya minyak telan lega ini dia mirip banget sama tekstur yang switzel tadi jadi dia jauh lebih kental dibanding my baby dan masih tetap runny menurutku dari segi penyerapannya pun sama seperti switzel jadi sekitar 5 menit dia baru menyerap dengan sempurna jadi untuk minyak telan switzel dan lega ini menurutku seimbang ya penggunanya bisa jauh lebih hemat karena dengan pemakaian sedikit aja dia udah cukup makanya mungkin keduanya cuma ngeluarin ukuran kecil kali ya mam gak ada ukuran lebih dari 100ml kayak my baby nah untuk kesesuaian klaimnya sesuai dengan pengalamanku sendiri menurutku yang paling sesuai dari ketiga minyak telan ini adalah minyak telan lega ya sebenernya untuk minyak telan switzel dia gak mengklaim apapun ya selain memberikan kehangatan pada bayi nah yang mau aku tekankan disini adalah yang my baby terutama dia mengklaim bahwa dia anti nyamuk selama 8 jam ya tapi sepengalaman aku itu cuma paling sejam itu udah biasanya udah dikelilingin nyamuk lagi anakku jadi menurutku ini gak ada ampuh-ampuhnya ya mam beda sama minyak telan lega anakku jarang banget bahkan hampir gak pernah digigit nyamuk selama pemakaian minyak telan ini nah yang pertama bakalan aku review secara keseluruhan minyak telan switzel ya kelebihan minyak telan ini terletak pada kemasannya terutama pada cover stickernya dari ketiga minyak telan ini battle tadi ini adalah cover sticker yang paling bagus menempel di badan botolnya dan juga dia yang paling anti minyak juga dilihat dari segi tekstur karena dia lumayan mendok jadi pemakaiannya bisa lumayan hemat selain itu gak ada kelebihan yang signifikan terutama dari segi kandungan, wangi, anti nyamuk dan yang terakhir yang menurutku bener-bener gak worth itu untuk dibeli adalah harganya ini untuk 100ml menurutku agak mahal ya mam kalau di online store mungkin bisa sekitar 28.000 tapi kalau offline store ini aku belinya sekitar 32.000 secara keseluruhan untuk minyak telan switzel aku kasih nilai 2 bintang selanjutnya minyak telan my baby ya kelebihan minyak telan my baby ini diantaranya adalah murah, bentuk tutup model putar sehingga lebih sulit untuk dibuka oleh bayi tersedia dalam ukuran besar dan memiliki kandungan lebih dari 3 kekurangannya adalah dia tidak efektif dalam menangkal nyamuk tekstur terlalu cair, wangi serai yang terlalu mencolok dan juga sticker cover yang tidak anti minyak secara keseluruhan minyak telan my baby aku kasih nilai 3 bintang yang terakhir minyak telan lega ya kelebihannya minyak telan ini terdapat di kandungannya dia kandungannya ada 8 ya mam kesesuaian dengan claimnya sangat-sangat sesuai terutama di anti nyamuknya wanginya enak-enak banget sehingga minyak telan ini bisa menggantikan pemakaian kolon ya mam dan yang bener-bener aku suka dia itu sangat-sangat murah untuk kandungan dan manfaat sebanyak ini harganya cuma 21 ribu aja loh mam kekurangannya dia hanya tersedia dalam satu ukuran kemasan juga sticker covernya yang gampang meletek ya mam jadi secara keseluruhan aku kasih nilai minyak telan ini bintang 4 nah jadi kesimpulannya pemenangnya adalah minyak telan lega ya yang bener-bener hampir unggul di semua aspek dan fitur-fitur keunggulannya ini yang menurutku dibutuhkan para moms terutama mom to be yang baru banget punya newborn ya salah satu alasan kenapa aku pengen buat battle ini karena sebenarnya di luaran sana itu banyak banget ya mam minyak telan plus dengan kandungan dan claimnya masing-masing hanya saja harganya biasanya mahal-mahal gitu ya mam itu semua yang ngebuat biasanya ibu-ibu bakalan beralih ke minyak telan yang biasa padahal sebenarnya jika dipakaikan ke anak kita akan lebih jauh banyak manfaatnya minyak telan plus karena pemakaian minyak telan ini juga termasuk pemakaian yang hampir pasti kita beli setiap bulannya jadi penting banget menurutku untuk para moms agar lebih jeli dan juga memilah-milah mana minyak telan yang terbaik untuk anak kita selain cari yang banyak manfaatnya carilah yang bener-bener sepadan dengan harga jualnya ya mam makanya aku rekomendasiin banget moms lubi untuk punya minyak telan lega ini semoga video ini bisa membantu moms memilih ya sekian dulu video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sekian dulu video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya makasih selamat menikmati